Halo teman-teman, Bang Dodex balik lagi nih di konten Majest, ini si Wanwan boleh kita sikat brother, nah di gameplay kali ini kita masih mengikuti requestan dari teman kita nih, bang coba main EG3 lagi bang, oke ini si grog boleh kita jual juga ya teman-teman ya, ini kita masukin dulu, nah mantep banget nih, by the way teman-teman, ini kan salah satu commander kesayang kita nih, EG3kiteo, udah lama banget nih gak pernah kita pakai ya, tapi kalau sandainya teman-teman, mekanisme magic chest itu gak ada blazing ya, kayak dulu tuh season 1, season 2, season 3, wah ini jagonya banget nih teman-teman, sama commander eva ya, tapi sayang banget tuh eva juga udah dirubah berapa kali, sandainya aja nih, magic chest kayak dulu, wah ini sih jago, kalau buat kombo-kombo unik ya, triple four six, EG3 jangan dilawan cuy, oke karena requestan dari teman kita mau buat 6666, yaudah kita coba ya, disini kita main open vote aja, by the way duit kita 7, 8, 9, 10, oke kita jual aja ini, oke, disini kita berencana mau bermain archer ya, soalnya, gue masih bingung nih, kenapa diantara kalian itu, atau gue liat ya, di publik-publik itu jarang banget nih yang main archer, alasannya archer itu udah gak sakit lagi bang, siapa bilang cuy, nah disini kita berencana bermain archer ya, cuman kita gak tau, mau dikaitkan atau mau digabungin dengan kombo-kombo apa, yang jelas kita disini udah main open vote, ya semoga aja kita nanti dapat kristal yang memungkinkan bisa kita duetin dengan sinergi archer teman-teman, semoga aja kayak gitu konsepnya ya, tapi cukup berat banget, teman kita itu requestannya, mintanya kombo 466 ya, tapi yaudah kita usahain aja, semoga aja bisa teman-teman, cuman yang jadi masalah itu, ini sih blazing sih, kalau blazingan kita dapat tiga aja ya, tiga plus kristal yang kita harapkan dari si Egy, plus dari creep, mungkin masih bisa teman-teman, ya semoga aja kayak gitu konsepnya ya, by the way kita lawan si tobang, kita kalah darah kita 84, ini cukup bagus nih, karena masih 84 itu di ronde kedua, masih dibilang, darah kita itu tebal loh ya, masih banyak kayak gitu deh, biasanya udah 70-an, ronde ketiga kita udah 60-an, harusnya kayak gitu, berarti ini kemungkinan kita masih dapat darah kita 70-an, kayaknya sih, kaling demik yang diberikan nanti 10, mungkin loh ya, oke, kalau kita 20, santai dulu, muskop disitu nongol, ntar kita sikat, oke, dia main open, gitu ya, kita lihat dulu dia nih, wow, dia mau main gunner tuh ya, oke, cukup unik, ada tiga orang yang main open, termasuk kita, darah kita 84, nah ini nih, oke, 73, kita baling bawah, tuh kan, darah kita masih 70-an, kita beruntung banget disini, soalnya biasanya kalau kita main open fort ya, darah kita itu bisa kayak ceret, sampai 66 atau 65, bahkan bisa lewat ya, jangan lupa naik level, ini kita sikat dulu, semua aja, kristal apa yang dikasih, aduh, element halis, yaudah, kita ngambil starfall blade aja teman-teman, sebenarnya bisa aja, kita kaitkan archer dengan element halis, bisa jatuhnya ke astro, atau ke make era, cuman, itu hampir mustahil ya teman-teman ya, jadi kita main objektif aja nih, oke, lumayan deh, kita jaga-jaga dapat starfall blade ya, oke, ada muskoff lagi, boleh kita aktifkan dulu, archer kita cuy, ini kita ginikan, oke, gak ada ya, bentar cuy, ini kita masukin, kita ambil clicker ya, ini kita kasih starfall blade nya, nah, oke, semoga dengan begini, kita masih bisa bertahan teman-teman, oke, kita lihat nih, kayaknya gak sih, kalau wrestler nya aktif, si aldus ini, nakal banget nih, oke, kita harus kalah, gak masalah, demikian diberikan 11, lumayan sakit, tapi gak apa-apa ya, 60an itu masih bilang banyak, tapi nih, kadang-kadang yang jadi masalah itu blazingan teman-teman, lain-lain kita ambil juga, oke, cakep, gak blazing, gak blazing juga, nah, gak blazing loh, hmm, kita jual aja, hmm, itu dia, uh, buset, ini nampaknya, udah bau, bau-bau keampasan nih teman-teman, room kita ampas nih, kayaknya nih, btw, kita ketemu lagi endavor, dia masih kurus-kurus, ada kemungkinan kita menang, oke, cakep banget, kita disini menang harusnya, sip, 19, ini kita jual, oke, ini semoga aja blazingan, ada di pihak kita ya teman-teman ya, oh, ada mas kov lagi tuh, oh, ada cloud, udah bro, kita jual dulu, kita ambil, ini kita kasih, kita ganti flickernya, oke, palm, 24 tower kita, lumayan sakit, ini semoga kita dikasih item physical ya, semoga aja kayak gitu konsepnya, Romy boleh deh, please, oke, lumayan kritikal dikasih, ambil, langsung naik level teman-teman, kalau udah jangan lupa, malah Freya loh, ini gini dulu sementara, nah semoga dengan begini, kita masih bisa bertahan teman-teman, semoga aja kayak gitu ya, karena hero kita udah lumayan gendut, cakep banget nih, kita lihat ya, kita ketemu dengan siapa, semoga aja kita ketemu dengan gunner, gunner juga sakit loh teman-teman, baru aja dibilangin, kita ketemu dengan gunner, wah ini kayaknya kita kalah sih bro, wah cakep banget, muskog kita, nice, untung aja kita memenangkannya, cakep banget nih, tapi, blazingan ini teman-teman, kita jangan tergiur ya, walaupun hero kita gendut-gendut, belum tentu kita hockey blazing nih, papa Franko lumayan, wow, nah please, op apakah itu, oke cakep, nanti ya, kayak gini dulu, nah kayak gini kan enak nih, udah dikasih jawaban nih, blazing archer nih teman-teman, kita ketemu lawan, si male, male, malevolen, wow, dia mau, open master ya, wah ini kayaknya, di live game ini, berat banget nih teman-teman, demikian diberikan 19, lumayan sakit, darah kita 43, wah ini, jadi PR nih ntar nih, FI3 ini ya, oke kalem, kalau kayak gini, kita cari dulu blazing ya, oke, blazing, oke lumayan, kita paksa ya, wow, biar bentar, bentar, alem-alem, by the way, ketemu lawan si, abdi, wah disitu, karinanya nakal banget tuh kayaknya tuh, oke, kalau lagi disini, emang Astro ini dari dulu temen-temen sakit banget loh emang Aduh 32 gimana nih ya kita belum nongol nih Hero Archer kita satu lagi belum nongol temen-temen Aduh kecepetan lagi Allah ya Allah Aduh nah adekah dia lumayan deh Oke kita dikasih jawaban Archer Kadia ya Nah tinggal satu lagi nih bisa wrestler saya bisa semoga aja ntar kita didukung blazing sama blazing temen-temen skill lagi tiga kita juga belum kita pakai ya Oke ngomong apa tuh udah berblazing cakep banget kalau kayak gini kita buat full item aja oke udah albus juga cakep banget jual aja kali ya temen-temen yang 12 57 18 udah kayak gini dulu kita ketemu lawan si masyarakat harusnya sih kita menang bro waduh kalah lagi dong darah kita tinggal 13 wah ini jadi PR ini temen-temen naik level dulu kali ya kita cari dulu Archer satu lagi enggak blazing loh ya ampun Oke semoga dengan adanya Kadia kita masih terbantu ya temen-temen ya 76 loh kita kasih Starfall Blade nya oke semoga dengan Mia Starfall kita dibantu ya oke kita ketemu lawan Endavor Laila nya disitu free hit banget apakah Moskov kita bisa membantu oke harusnya menang disini please kurus lu nah cakep oke kita enggak usah khawatir gold karena kita udah nampung hero-hero lo spek adus nih by the way darah kita 13 ya temen-temen ya enggak maap banget lagi nih sembilan oke nah kayak gini kita aktifkan dulu spek adusnya tampil yang crit nah semoga di creep ini temen-temen kita dikasih jawabannya ya archer boleh abyss boleh kadia juga boleh temen-temen semoga aja kayak gitu konsepnya ya tapi biasanya kalau creep itu ya 40% ngikutin sinergi kita yang ada di arena nah kalau si Egy pengalaman gue ya dia itu bisa dibilang 85% ngikutin sinergi yang kita pakai semoga aja ya please creep nah cakep banget golden stop cakep banget nih ini archer tadi kita ambil oke nah kayak gini loh spek adusnya boleh kita jual nih temen-temen kita kasih archernya kita ambil yang proyek kill ya kita naik level kita masukkan kita blazing kita pencet please please cakep banget eh bisa aja kita ambil ya ini boleh kita kasih oke nah udah nih dengan 6 archer harusnya sih kita ada tebal banget temen-temen harusnya sih kita yang menang disini cuy oke disitu lancuratnya kurus loh oke nice 18 dia pulang hahaha 102 loh power kita loh coba oke keluar oke efisir oke kekalem gold kita 20 kalau kayak gini kita udah yakin temen-temen bahwa kita udah gede banget jauh banget sekarang per kita semoga aja dapat blazingan kadia ya atau abyss tapi kayaknya kalau kita buat for six itu enggak mungkin banget karena kita level 8 Wow disini cuy Oke kita ketemuan dia kan harusnya sih kita yang menang di sini bro Oke Mia kita bebas cakep banget 21 dia 18 pas banget dia pulang hahaha nice kita masih pede nih temen-temen berarti kita butuh si dairet ya ini boleh kita ambil cilong aldos nah ada daire tuh kita aktifkan dulu ya Nah kalau begini kita ngambil yang korup temen-temen karena lumayan efeknya itu bisa membuat musuh seolah-olah kayak stun kayak gitu loh Oke ini boleh kita jual dulu deh Nah kalau kayak gini Moskow kita udah menggila harusnya cuy Moskow Mia kita ini wah barbar nih kayaknya kalian lihat ya tuh oh haritnya bintang 3 nggak peduli temen-temen kurus lu semua lu tuh cakep banget kan 26 dia pulang lagi temen-temen wuh nah kayak gini enak nih Bro ini semoga aja blazingannya tuh ketemu ya temen-temennya please jilong jangan kita ambil ya ntar deh habis petbox teori habis petbox nih uh ada wrestler kadia tadi aja kita ambil kita harus main objektif kalau buat 6666 itu hampir mustahil temen-temen kecuali kita double blazing tadi di Archer ada satu lagi tuh mungkin masih bisa nggak blazing juga ntar ya ini kita kasih ini kita kasih criticalnya oke 119 beda jauh banget sama mereka oke lumayan ada curry kalau kayak gini kita nggak usah takut karena powernya udah jauh banget ayo kita buat kurus Oke cakep banget aku sakit banget loh tuh langsung setengah dia tuh semoga blazing kadia ya temen-temennya soalnya kita tinggal level sembilan di harapan ini penjual anak level pagi ini kan waduh ada wrestler dia temen-temen oke kita lihat ayo Mia buat kurus cakep banget oke kita pulangin lagi satu orang cakep nih kita tinggal mencari blazing atau enggak kristal nih nah semoga digrip ini temen-temen di kiri ini yang nggak ada wah ini nih eva3 weapon master ya wah ini jadi PR sih ini semoga aja ya temen-temen ya kita dikasih kristal cakep banget nih nah kayak gini kan bisa triple nih ini kita gini kan gini kita ngambil yang sebelah kanan aja temen-temen bahaya banget tuh weapon masternya tuh nah nabi terlalu mahal ada linglung cakep ini boleh kita kasih harcernya oke nah kebetulan banget nih kita ketemu lagi pen master kita berharap sama Mia nih temen-temen oke kurus-kurus cakep banget nice uh si ebi kalah ya abdi boleh kita cari dulu ngelenglung wow ini kita jual dulu nah ini kalian dulu ya oke belum dipindah formasinya harusnya kita masih bisa menang nih temen-temen ayo Mia buat kurus cakep nice nah itu dia temen-temen tuh kalian lihat kan kalau kita ngambil evolusi abyss yang sebelah ciri cuy nah ini mungkin gelas ya temen-temennya enggak mengolah gitu loh uh prianya bintang tiga brother disitu ya oke 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 teori pindah formasi oke kalau kayak gini kita juga temen-temen teori pindah formasi ya nih langsung aja tuh prianya langsung kita buat kurus oke bintang dua cakep banget ditarik papa franco mamam tuh 29 hahaha hahaha itu dia temen-temen teori pindah formasi ya hahaha jadi gitu ya mungkin pakai GTG ini masih worth it banget temen-temen ya walaupun temen kita itu requestnya buat 46 ya tapi itu hampir mustahil banget nah tapi nih bisa juga nih kalian coba temen-temen abyss evolusi sebelah kiri bisa meng counter eva skill 3 temen-temen weapon master dengan freya bintang 3 loh ya oke jadi mungkin video kita cukup sampai disini dulu semoga kalian suka dan terhibur sampai jumpa di next video bangdodex cabut dulu bye bye hi 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 hi